Subriani, guru honorer asal Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Selatan, kembali menjalani sidang kasus dugaan penganiayaan terhadap salah satu siswanya. Sidang dengan agenda mendengar kesaksian Subriani digelar di Pada Pengadilan Negeri, PNN, Andulo, Kamis, 7 November 2024, kemarin. Dalam sidang tersebut terungkap bertapang ototnya Aibda W.H., ayah dari siswa yang diduga korban, ingin menjebloskan Subriani ke penjara. Semenjak pertama kali dilaporkan pada Jumat, 26 April 2024, sudah total lima kali Subriani bertemu dengan Aibda W.H. untuk mediasi. Namun, semua mediasi berjalan buntu karena Subriani tidak mau mengakui telah memukul anak Aibda W.H. dengan sapu, termasuk pertemuan yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Subriani sempat menaikkan surat pernyataan damai dengan Aibda W.H. dan dicabut tidak lama setelahnya. Belakangan terungkap, guru honorer selama 16 tahun itu merasa tertekan. 889 Subriani dalam sidang kembali menegaskan tidak pernah memukul anak dari Aibda W.H. Saya sudah lima kali bertemu Pak Bowo, Aibda W.H. dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf. Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf, katanya dikutip dari Tribunusultra.com, Jumat, 8 November 2024. Subriani melanjutkan, ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda W.H. Saya sampaikan minta maaf kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya. Tapi saya tidak mau dibilang memukuli anaknya, karena itu saya tidak pernah lakukan pemukulan, katanya. Subriani menegaskan Aibda W.H. motot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda W.H. ingin membuktikan Subriani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Kata Subriani mengulang kata-kata Aibda W.H. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.